Hai guys Jelang hasil otopsi Pudel dan Iki kompak bagian ini Kenang sang ibunda Lina Zubaida Jelang hasil otopsi Putri Delina dan Rizky Fibian kompak Mengugah momen dengan sang bunda Putri Delina mengugah Di instastory kenangan saat disuapi oleh sang bunda Tiba-tiba dikirimi ini ternyata Dividioin Masya Allah Ini tuh awalnya putri gak mau makan Pas liat mama makan kayak Yang enak Disuruh cobain Eh keterusan jadi disuapin Dulu sering banget disuapin Putri kalau udah sama mama pasti manja Hehehe Tulis Putri Delina Sementara itu Rizky Fibian mengugah foto Lina Zubaida Yang sedang mengenakan hijab berwarna hitam Sambil tersenyum ke arah kamera Dalam instastory yang dibagikan pada Kamis 30 Januari 2020 ini Rizky Fibian tidak menuliskan keterangan apapun Pada unggahan ibunya tersebut Tidak hanya itu Putri Delina juga kerap menuliskan curhatan Tentang kesabaran Orang yang hanya diam ketika di dalam ini Bukanlah orang yang tak mampu membalas Hatinya terlalu kuat untuk bisa mengalah Sementara itu Rizky Fibian yang juga menjadi pelapor atas meninggalnya sang ibunya Mengunggah foto Lina di instastorynya pada Rabu 29 Januari 2020 Sebelumnya anak perempuan sulit tersebut Menceritakan tentang kesabaran Meski hati terluka Puncak dari kesabaran adalah saat engkau memilih diam Padahal di hatimu ada luka yang sedang bicara Dan puncak dari kekuatan adalah ketika engkau memilih tersenyum Padahal di matamu ada selaksa air mata yang terbendung Tulis Putri Delina Beberapa waktu lalu Putri Delina mengunggah di vlog Youtube-nya Tentang perjalanannya dengan Lina Pada akhir tayangan Putri menuliskan sebuah pesan Terima kasih Mama untuk segalanya I love you ma Putri ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama Mama pribadi Untuk kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja Putri minta semua stop untuk berpikir yang tidak wajar atas semua ini Banyak hal yang tidak harus Putri sampaikan Jadi sekarang Putri minta kalian untuk doain Mama selalu Support Putri terus Biar Putrinya kembali tersenyum dan semangat menjalankan semua Pesan dari Putri tidak usah mencampuri urusan orang Tulis Putri dengan background hitam Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini Kekompakan Putri mengunggah momen kebersamaan Tapi sepertinya dari apa yang disampaikan Putri dan Iki ada hal yang berbeda Mungkin putri sudah mengikhlaskan kepergian mamanya dan menganggap hal itu adalah sesuatu yang wajar Takdir ilahi bahwa mamanya sudah dipanggil oleh sang pencipta Apalagi di CCTV yang pernah tayang di salah satu stasiun televisi dan mengundang Teddy Disitu terlihat nampak bahwa ketika ibunya pingsan Budel Serta teman saudaranya Berada disitu dan membopong sang ibunda Sedangkan Rizky Vivian tidak tahu menahu hal tersebut Lalu kira-kira bagaimana guys Buat kalian Komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton